Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di tempat pasar Dan kali ini aku bisa menemukan ke kalian Explore Pasar yang ada di sekitar tempat tinggal aku guys Nah ini dia, bagus banget ya Hari ini sebenarnya, oh iya hari ini Sabtu, makanya pasar lama banget ya Sebenarnya ini Jalan Pemberdaya ya Dia menerima sekejap Semoga bisa dengar sebelumnya Semoga bisa menerima Mereka bisa menerima ements ini Terima kasih. Terima kasih. Nah di sini setiap tempat itu harus ada QR-nya atau barcode-nya ya. Jadi kita pakai smartphone masing-masing, lalu barcode-nya itu apa itu? Biar kita tahu kita sebut dari mana seperti kita reiki. Sekarang kita mau pergi ke tempat lain, kita lihat-lihatan. Ini ada sayuran, ada bagian sayuran, disini ada semuanya. Nah di sini selain ada barang-barang untuk kebutuhan pokok, jika ada putih atas, penjual, bahkan penjual baju, tempat pun ada ya. Jadi ya kalau mau kasih lihat ke kalian, di atas dulu nih. 200 NB-an atau sekitar 80 ribu ya kalau uang Indonesia. Cantik-cantik banget. Ini untuk ibu-ibu atau emak-emak yang mau kondangan baru-baru. Di sana juga bagus juga guys. Ini buatan kelempang 200 NB-an juga nih. Ini untuk pasir cowok juga besar. Ini dompet, tempat yang teratap dianggap. Nah ini khusus untuk baju-baju second gitu ya. Meskipun baju second tapi tetap bagus. Tuh, dadatnya juga masih bagus banget. Harga lagi? Barang-barang serba 20 NB. Jadi semua di sini tuh terhadap 20 NB ya. Ini handshake biar kepanas tanggungan. Nah ini di sini tuh serba komplit. Segala macam barang tuh ada dan itu tersekiah. Harganya pun terjantai. Pencilnya berisik banget. Nah ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Nah ini kalau biasanya aku mau pakai barang aku pakai ini ya. Itu awet banget. Nah, ini juga ada untuk dapur, untuk atap dapur itu buat angin-angin itu. Banyak banget barang-barang kebetulan pemerintahan dari pemerintahan. Nah, ini kalian bisa, ini buat membedasi kalau pasar di Taiwan itu serba mulai, serba atap dapur, dan ini kalau jam 1 siang, jam 1 atap itu sudah mulai tutup, karena ini sebenarnya jalan raya, jalan raya. Bukan benar-benar pasar sampai sore, itu bukan, tapi untuk pasar sore itu ada sendiri. Jadi, ini pun senuk pasar pagi, dan ini baju-baju cowok, ini susu-susu baju cowok di sini ada. Jadi, penjual bajunya di sini bukan penjual baju cowok aja, tuh. Ini bahannya ancam. Kayak se-katun gitu, bahan katun. Ini juga bagus. Bahan katun, halus. Nah, ini juga bagus nih, guys. Harganya rada mahal ya, untuk baju daun. 1 jen, berapa? Ini 500, 400, 400, 200, 700. Oh, katanya 1 piece itu 300-500, kalau beli 2, 700. Empty ya, bukan, tapi bahannya bagus loh. Ini memang adem gitu dipakai. Oke, kita sekarang kembali ke pasar basah. Di sini ada penjual baju biji juga ya. Jadi, selain di Indonesia atau di Taiwan, tuh serba ada. Dari jam biji, dari rebung, dari segala makanan yang ada di Indonesia, tuh ada yang sama persis. Tapi, kalau untuk rasanya, kadang-kadang ada yang berbeda gitu. Terima kasih telah menonton. Ini juga menjual sarapan. Ini juga menjual mie gitu, guys. Kan di sini, orang sini itu kan sarapannya nggak makan nasi. Jadi, kita biasanya makan roti, makan mie, gitu. Sampai banget kan, nanti krianya. Ini juga sekarang mau beli tahu. Ini juga menjual kayak martabak atau bukan martabak ya. Jangan lupa untuk tekan tombol merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax